Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini kita melanjutkan tema atau topik pembelajaran dari yang kemarin ya Yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang klasifikasi pembolongan Diagnosis gangguan jiwa berdasarkan DSM dan juga ICD dan juga PGBGB III Nah sekarang kita akan pelajari bersama tentang pembolongan Diagnosis perawatan gangguan jiwa berdasarkan Anda Ya sebelum kita mulai mari kita awali dengan berdoa bersama Semoga semua materi atau ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat Berdoa dipersiapkan Berdoa selesai Oke sebelumnya kita sudah tahu tentang pengolongan Diagnosis gangguan jiwa itu untuk bisa menegakkan diagnosa medis ya Atau penyakit pada kondisi pasien gangguan jiwa Nah sekarang setelah kita mengetahui Diagnosa medisnya si pasien Nah kemudian kita lakukan pengkajian Untuk bisa mengetahui pemencocokan pada dan gejala yang sesuai dengan diagnosa perawatan Berdasarkan Anda Nah memang Bisa diketahui Seseorang atau orang yang mengalami kondisi gangguan jiwa itu bisa muncul adanya Ketidakwajaran atau keabnormalannya pada tiga hal itu pada pikiran Perasaan dan juga perilaku Nah ini ditunjukkan pada pasien Itu menunjukkan kondisi yang tidak wajar tidak sesuai dengan biasanya Ini biasanya disebabkan karena adanya stresor Baik itu stresor internal maupun eksternal dari dalam diri seseorang Nah dari stresor tersebut mengakibatkan adanya kemampuan seseorang untuk bisa dipaksa ya Dipaksa untuk bisa beradaptasi menggunakan mekanisme coping yang dimiliki oleh seseorang Nah seperti yang teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya Itu ada teori adaptasi stres ya Jadi gimana seseorang itu ketika mengalami stres Tentunya akan ada respon terhadap stres tersebut Nah dari respon fisiologis, respon psikis gitu ya Ini tentunya akan memunculkan timbal balik atau penyesuaian diri dari seseorang yang mengalami stres tersebut Nah penyesuaian diri ini bisa dimunculkan dengan adanya mekanisme coping Mekanisme coping merupakan penyesuaian diri atau usaha Untuk bisa mempertahankan diri sendiri terhadap stres yang dialami Terhadap stresor yang ada Stresor ini mengakibatkan seseorang itu merasa tertekan ya Tertekan Baik itu tertekan secara fisik maupun secara psikis atau emosional Nah mekanisme coping ini terdiri dari dua jenis Mekanisme coping yang adaptif dan mekanisme coping yang maladaptif Dimana mekanisme coping yang adaptif ini merupakan kemampuan individu dalam mempertahankan diri Untuk bisa menyelesaikan kondisi stresnya itu dengan tindakan kegiatan yang baik atau positif untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap stresornya Nah sedangkan mekanisme coping yang maladaptif berarti disini merupakan kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi terhadap stresornya dengan tindakan atau kegiatan penyesuaian yang negatif Jadi menyelesaikan masalahnya dengan cara yang kurang baik Nah disini untuk kondisi penggolongan diagnosis keperawatan berdasarkan anda Yang pertama yang muncul biasanya muncul di lingkungan kita adalah harga diri rendah kronis Nah dimana harga diri rendah kronis ini diakibatkan karena adanya stresor pada diri individu Yang memunculkan adanya coping individu yang tidak efektif Tidak bisa memunculkan coping yang baik Nah sehingga masalahnya tidak selesai Kemudian gagal menjalankan fungsi dan peran Nah ketika seseorang mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi dan peran Disitulah seseorang akan mengalami penilaian diri yang sangat-sangat rendah Di saat itu saja Nah disini dikatakan sebagai harga diri situasional Nah ketika pada saat seseorang tersebut sudah pernah melakukan gagalan menjalankan fungsi dan peran Serta di lingkungan sekitar itu kok merespon negatif terhadap individu tersebut Tentunya individu yang mengalami kegagalan tersebut akan terus-terusan merasa baper gitu ya Baper kelamaan kemudian lama-lama depresi Dan lama-lama selalu menyalahkan diri sendiri Nah terjadilah harga diri rendah kronis Jadi harga diri rendah kronis ini merupakan penilaian tentang diri Atau kemampuan diri secara negatif dalam waktu yang lama Nah ada pun seseorang dikatakan dia mengalami harga diri rendah itu Teman-teman nanti bisa melihat disini Pada diri individu itu memang sudah dikaruniai oleh Allah itu kemampuan untuk Menunjukkan konsep dirinya Respon konsep diri seseorang itu ada rentangnya dimulai dari rentang yang adaptif sampai mau adaptif Gimana untuk adaptif ini adalah adanya aktualisasi diri yang baik Kemudian konsep dirinya positif dan mulai mengarah ke Respon konsep diri yang adaptif itu dimulai muncul adanya harga diri rendah Kemudian perancuan identitas dan depersonalisasi Nah disini depersonalisasi ini merupakan Respon konsep diri di mana seseorang itu sudah mulai asing Merasa asing terhadap diri sendiri Dan gejala HDR menurut nanda itu Tanda gejalanya ini dimunculkan sebagai perilaku dalam waktu yang lama Meliputi mengatakan hal yang negatif tentang diri sendiri dalam waktu lama dan terus-menerusnya Jadi merendahkan diri sendiri, menanggap dirinya bodoh, tidak berguna, tidak bisa ngapa-ngapain Nah itu segment tersebut diucapkan berulang kali setiap saat dalam waktu lama Jadi kalau misalnya Teman-teman misalnya melakukan perawatan terhadap pasien tersebut Dalam jangka satu minggu Ternyata kok pasienya selama seminggu itu setiap harinya juga Mengungkapkan statement penilaian diri yang negatif terus-terusan Nah ini sudah masuk dalam kategori HDR kronik Kemudian Mengekspresikan sikap malu, minder, bersalah, kontak matanya kurang Selalu mengatakan ketidakmampuan dan kesulitan untuk mencoba sesuatu Bergantung pada orang lain Tidak asersif, pasif, dan hipoaktif Kemudian bimbang dan ragu-ragu Serta menolak umpan balik positif Dan membesarkan umpan balik negatif mengenai dirinya Nah ini buku harga dari pembahasan Ada di nanda ya Nanti teman-teman bisa cek di nanda Jadi memang populasi risiko itu adalah orang-orang yang tertapar peristiwa traumatis Pernah mengalami kegiatan berulang-ulang dan penuatan negatif Jadi lingkungan sekitarnya itu merespon atau memberikan kegiatan yang negatif Selalu dibandingkan di nilai lebih rendah seperti itu ya Nah untuk predisposisi dan presidikasi dari harga dari rendah kronis Ini bisa disebabkan karena beberapa faktor Untuk predisposisi sendiri ini merupakan faktor pendukung Faktor pendukung terjadinya Harga dari rendah kronis Yang bisa disebabkan selanjutnya faktor biologis Psikologis, sosial, dan kultural Faktor biologis misalnya seperti Penyakit yang sudah sama didelita Contoh misalnya DM Ada gangrenya seperti itu ya Atau struk yang sudah bertahun-tahun Nah kemudian faktor psikologis Ini sering dibanding-bandingkan dengan saudara Kemudian tidak dipercaya untuk melakukan sesuatu Kemudian selalu dianggap remeh oleh hubungan sekitar Atau teman-teman Ini bisa menjadi faktor predisposisi Sedangkan untuk faktor presidikasi Ini bisa dilihat disini Misalnya misalnya contoh ada ketegangan peran Konflik peran Peran yang tidak jelas Jadi contoh misalnya Ada seorang ibu yang mengalami kegagalan pernikahan Jadi bercerai Dia berperan ganda Peran sebagai ayah dan ibu Nah ini bisa memunculkan adanya konflik peran Atau peran tidak jelas Peran kelebihan Perkembangan transisi Sekuasi transisi peran Dan transisi peran dari kondisi sehat Kesempatan ini juga bisa Menjadi faktor presidikasi Munculnya HDR konis Tapi keperawatan yang bisa diberikan kepada pasien HDR konis Itu adalah Tindakan keperawatan generalis Itu dengan melakukan komunikasi terapetik Dengan panduan strategi pelaksanaan SP HDR konis Kemudian ada juga terapi kognitif Ada juga Triangl terapi untuk keluarga Atau TAK sosialisasi dan logoterapi Untuk pasien HDR Nah selanjutnya Di atas apa Selanjutnya adalah Isolasi sosial Nah Isolasi sosial ini Merupakan keadaan kesertian Di alami seseorang Karena Orang menyatakan sikap yang negatif Dan mengancam Jadi pelaku menarik diri Isolasi sosial ini Merupakan pelaku menarik diri Dimana seseorang itu Berusaha untuk menghindari Interaksi dengan orang lain Nah Jadi Individu ini merasa bahwa Si orang tersebut itu Mengalami kehilangan Rasa Apa namanya Untuk bisa berhubungan dengan orang lain Lebih suka memisahkan diri Kemudian Tidak sanggup Berbagi pengalaman dengan orang lain Jadi merasa Dirinya itu Sulit untuk Berkomunikasi Nah Padahal jika dilihat Dari kondisi normalnya Individu itu Memang merupakan Makhluk sosial yang Harus berkomunikasi Harus berhubungan Membutuhkan orang lain Nah jadi Pada diri individu itu Sebetulnya tidak ada Tentang respon sosial Dari respon adaptif Sampai ke Maladaptif Nah Untuk respon adaptifnya Itu antara lain Ada yang menyeliri Otonomi Kebersamaan Dan saling Ketergantungan Sedangkan Respon yang mengarah Ke respon Maladaptif itu Ada Kesepian Menarik diri Dan Ketergantungan Kemudian Untuk respon Maladaptifnya Itu antara lain Sudah menunjukkan Adanya Standar berjalan Manipulasi Impulsif Dan Narkisisme Nah Disini bisa Dijabarkan Untuk respon Adaptif Yaitu Menyendiri Ini maksudnya adalah Melakukan Perenungan Jadi Merenungi Setelah Melakukan Sesuatu Untuk bisa Mengevaluasi Apakah Tindakan yang saya Lakukan ini Bisa menyelesaikan Masalah atau tidak Kalau misalnya Belum menemukan Solusi Jadi Seseorang yang Melakukan Respon adaptif Dengan Menyendiri ini Adalah Introsfasi diri Dan Berjalan diri Untuk menemukan Solusi terbaik Kemudian Otonomi Kemampuan individu Dalam menentukan Dan menyampaikan Ide Dalam hubungan sosial Kemudian Kebersamaan Saling Ketergantungan Nah Ada pun Untuk Respon Maladaptif Ini antara lain Sudah muncul Adanya Manipulasi Menganggap Orang lain Itu sebagai Objek Kemudian Tidak Bisa Membunyai Hubungan Sosial Secara Mendalam Kemudian Individu Cenderung Berorientasi Pada Tujuan Dirik-dirik Jadi Kalau misalnya Ketemu Sama Orang lain Ini Bukannya Gantian Mendengarkan Orang yang Bicara Tetapi Lebih Sempurna Untuk Menganggapkan Apa yang Ingin Dibicarakan Sesuai Dengan Tujuannya Impulsif Ini Artinya Individu Tidak Mampu Merencanakan Sesuatu Tidak Mampu Belajar Dari Pengalaman Dan Tidak Dapat Dianalkan Kemudian Sudah Mulai Muncul Adanya Narikusisme Yaitu Terdapat Dari Dibidu Yang Rapun Secara Terus Menerus Berusaha Untuk Mendapatkan Penghargaan Dan Kejian Sikap Egosentris Mencemburu Marah Jika Orang Lain Tidak Mendukung Nah Ada Faktor Predisposisi Dan Presipitasi Ini Faktor Sama Dengan HDR Poni Dimana Untuk Faktor Predisposisi Dari Sosial Itu Antara Kegagalan Perkembangan Yang Berakibat Penipu Tidak Percaya Diri Tidak Percaya Pada Orang Lain Ragu Atau Patut Salah Ketus Asal Terhadap Hubungan Orang Lain Menghindar Dari Orang Lain Tidak Mampu Merumuskan Penginan Merasa Terkekan Nah Ada Lagi Yang Lain Untuk Faktor Presipitasi Atau Pencetusnya Jadi Yang Betul Menyebabkan Terjadinya Tandaran Gijalah Isos Itu Faktor Sosiokultural Karena Menurunnya Stabilitas Keluarga Dan Berpisah Karena Meninggal Kemudian Bercerai Seperti Faktor Psikologis Terpisah Dengan Orang Terdekat Kedagalan Orang Lain Untuk Bergantung Merasa Tidak Berarti Jalan Keluarga Tidak Dianggap Kemudian Diranehkan Dikucilkan Terdekat Tidak Jalan Kalau Pada Pasien Isos Itu Ada Apatis Ekspresinya Sedih Akhet Kumpul Kemudian Orang Lain Mendiri Komunikasi Kurang Tidak Kontak Mata Pergian Diri Atau Mobilitas Kurang Menolak Pergian Dengan Orang Lain Kemudusan Percakapan Jika Tidak Melakukan Kemudian Sehari Hari Bedanya Isos Sama HDR Kalau HDR Itu Ada Statement Yang Merendahkan Diri Sendiri Dilaku Diucapkan Terus Kedua Ulang Ulang Kalau Isos Ini Tidak Ada Kontak Mata Dan Mengisahkan Diri Dari Keringinan Setitarnya Jadi Selalu Berdiam Diri Ini Untuk Diagnosa Keterawatan Isolasi Sosial Jadi Populasi Yang Beresiko Itu Adalah Orang Orang Yang Mengalami Keterlambatan Perkembangan Ini Nanti Akan Berbeda Antara Fasor Remaja Di mana Harusnya Fasor Remaja Dia Bisa Mengikuti Perubahan Seperti Teman-teman Lain Tetapi Pada Saat Dia Mengalami Perkembangan Otomatis Dia Akan Merasa Kurang Percaya Gitu Kurang Percaya Gini Pada Saat Disandingkan Dengan Teman Yang Sebaya Kemudian Lanjutnya Adalah Halusinasi Nah Untuk Halusinasi Disini Halusinasi Merupakan Gangguan Persepsi Di mana Klien Mempersepsikan Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Terjadi Jadi Halusinasi Ini Merupakan Gangguan Persepsi Dari Panca Indra Jadi Apa Sebenarnya Penangkapan Panca Indra Yang Sesungguhnya Tidak Terjadi Tidak Ada Tidak Benar Gitu Tetapi Pasien Tersebut Mengakui Keberadaannya Nah Jenis Halusinasi Ini ada Sesuai Panca Indra Jadi Ada Pendengaran Penglihatan Kemudian Peradaan Penghidu Perasa Gitu Ya Ada Lagi Halusinasi Kinestetik Atau Pergerakan Nah Halusinasi Ini Terdiri Dari Empat Fase Di mana Kasa pertama Halusinasi Jadi Kondisi orang yang Mau halusinasi Pada tahap Pertama Itu Fase pertama Itu adalah Fase Comforting Di mana Halusinasi Merupakan Hal yang Menyenangkan Tapi Fase Mengalami Anseltas Nah Anseltasnya Anseltas Lina Fase Kedua Adalah Fase Condeming Itu Anseltasnya Mulai Berat Fase Merasa Halusinasi Merupakan Hal yang Beratkan Pada Fase Ketiga Adalah Fase Controlling Ini Sudah Mulai Menguncul Adanya Tanda Gejala Anseltas Berat Nah Disini Halusinasi Yang Mengontrol Atau Memominasi Pasien Jadi Pengalaman Sensori Jadi Berkuasa Pasien Ini Sama Sekali Tidak Bisa Mengontrol Halusinasinya Karena Memang Seseorang Tersebut Dikontrol Oleh Pengalaman Sensorinya Nah Yang terakhir Adalah Fase Conferring Conferring Ini Umumnya Lembur Dalam Halusinasi Jadi Betul-betul Sudah Terlarut Masuk Dalam Halusinasi Biasanya Pada Pasien-pasien Fase Conferring Ini Kalau Misalnya Diajarkan Cara Halusinasi Ini Lumayan Sulit Jadi Lumayan Sulit Masuk Pasien Biasanya Tidak Menerima Cara Untuk Ngobrol Halusinasinya Karena Memang Sudah Melbur Dalam Purinya Nah Kemudian Untuk Tingkatan Intensitas Halusinasi Memang Sudah Tadi Tingkat Intensitas Jadi Kalau Misalnya Di Fase Pertama Ini Merupakan Intensitas Tingkat Sedang Memang Bersifat Menenangkan Halusinasinya Itu adalah Bersifat Menenangkan Jadi Menyadari Bahwa Pikiran Dan Pengalaman Sensori Ini Dapat Dikendalikan Bila Kecemasannya Teratasi Pasal Kedua Ini Sudah Mulai Menyalahkan Ansietasnya Sudah Mulai Berat Pasien Sudah Merasa Halusinasi Ini Hal Yang Menjijikkan Dan Pengalaman Sensori Dapat Dirasa Menjijikkan Dan Menakutkan Sudah Mulai Ada Peningkatan Kerja Sistem Serap Otonom Dan Individu Sudah Mulai Menarik Dirinya Semalu Dengan Pengalaman Sensorinya Di Fase Ketiga Ini Adalah Mengendalikan Ansietas Simpat Gerat Dimana Yang Mengendalikan Ini Adalah Halusinasinya Jadi Halusinasi Mengontrol Penuh Individu Sehingga Orang Yang Halusinasi Menyerah Untuk Melawan Halusinasi Dan Membiarkan Halusinasi Ada Ada Dalam Halusinasi Isi Halusinasi Berupa Permohonan Klien Karena Klien Merasa Kesetian Bila Pengalaman Sensorinya Berakhir Fase Kempat Menyalahkan Ansietas Tentang Berat Halusinasi Sudah Sangat Rumit Individu Sudah Melebur Kedalam Halusinasinya Halusinasi Bisa Berlangsung Beberapa Jam Beberapa Hari Bila Tidak Diberikan Intervensi Terapetik Nah Pada Fase 4 Ini Individu Mengalami Halusinasi Sudah Tidak Mampu Untuk Berespon Terhadap Lebih Tidak Satu Orang Orang Yang Mengalami Halusinasi Ini Kita Bisa Lihat Karena Memang Orang Halusinasi Ini Mengalami Gangguan Di Rentang Respon Neurobiologis Dimana Untuk Rentang Respon Neurobiologis Itu Dari Adaptive Sampai No Adaptive Untuk Halusinasi Merupakan Respon Neurobiologis Respon Neurobiologis Yang Maladaptive Atau Yang Tidak Normal Dimana Halusinasi Tadi Memang Betul-betul Yang Malam Itu Hanya Pasiennya Yang Melihat Adanya Orang Apa Namanya Lompat-lompat Padahal Di Kamarnya Tidak Ada Gitu Ya Pastinya Sendiri Nah Penyebabnya Apa Penyebabnya Itu Ada Faktor Predisposisi Dan Precipitasi Jadi Predisposisi Dan Precipitasi Disini Sama Halnya Dengan Isos Dan HDR Bisa Disukurkan Karena Adanya Faktor Biologi Psikologi Sosial Budaya Organis Juga Adanya Stres Di Lingkungan Sekitar Pada Dari Gejalanya Biasanya Betul-betul Sangat Kelihatan Bata Subjektif Ini Ada Laporan Dari Pasen Menyatakan Selain Mendengar Suara Atau Bunyi Mencium Tanpa Stimulus Merasakan Makan Setapu Atau Makan Sesuatu Sebelah Dia Tidak Makan Merasakan Ada Sesuatu Di kulitnya Tidak Ada Ingin Memukul Mekar Baran Bata Objektif Ini Bisa Terlihat Pasien Itu Seperti Tertawa Sendiri Terlihat Bicara Sendiri 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 Pembicaraan Kacau Tidak Masuk Akal Menarik Tiga Orang Disorientasi Nah Yang Selanjutnya Adalah Perlaku Kekerasan Untuk Perlaku Kekerasan Di sini Perlaku Kekerasan Ini Merupakan Keadaan Di mana Individu Tidak Dapat Mengontrol Kondisi Emosi Sehingga Seseorang Tersebut Dapat Melakukan Tindakan Yang Membahanyakan Secara Fisik Baik Diri Atau Orang Lain Perlaku Kekerasan Ini Merupakan Kondisi Adaptif Dari Seseorang Dalam Berespon Terhadap Kondisi Marah Kita Bisa Lihat Seseorang Itu Memang Sudah Diberi Kemampuan Untuk Merespon Terhadap Kondisi Marah Jadi Respon Adaptif Ada Respon Asertif Kemudian Ada Frustrasi Pasif Agresif Sampai Kekerasan Ada Untuk Respon Mal Adaptif Kita Bisa Lihat Di sini Respon Mal Adaptif Sudah Mulai Muncul Adanya Kekerasan Dimana Ada Rasa Marah Bermusuhan Yang kuat Dan Kehilangan Kontrol Dili Untuk Melakukan Tindakan Atau Kegiatan Yang Memanggap Orang Lain Tanda Dan Gejala Dari Perlaku Kekerasan Yang terang Lain Ada Emosi Itu Dengkel Marah Rasa Terganggu Merasa Takut Tidak Aman Semas Untuk Kondisi Fisiknya Biasanya Terlihat Muka Marah Pandangan Tajam Nakas Tendek Kemudian Muncul Banyak Denat Sakit Fisik Penyalah Gunahan Set Tekanan Darah Bisa Menyukur Untuk Fungsi Intelektual Biasanya Muncul Adanya Menjala Mendominasi Orang Suka Berdebat Suka Meremesh Orang Lain Menurut Spiritual Ini Mengalami Kerajaan Dalam Diri Tidak Bermoral Kemudian Tidak Melakukan Ibadah Dan Untuk Sosialnya Pasien Cenderung Menarik Diri Kemudian Melakukan Penolakan Bisa Juga Melakukan Kekerasan Ejekan Humor Ini Ada Resiko Diagnosis Di Diagnosis Resiko Perilaku Kekerasan Berhadap Orang Lain Dan Ada Resiko Perilaku Kekerasan Berhadap Diri Sendiri Ini Nanti Kemampingan Bisa Dilihat Untuk Masing-masing Terhadap Gejalanya Kalau Diagnosisnya Resiko Ini Berarti Memang Rentan Untuk Berperilaku Yang Membahayakan Kalau Perilaku Perkerasan Berarti Memang Sudah Melakukan Tindakan Atau Kediatan Yang Membahayakan Jadi Positif Dan Presipitasinya Sama Mulai Dari Kaktur Biologi Psikologi Sosial Kultural Untuk Presipitasi Bisa Dari Faktor Eksternal Dan Internal Mulai Dari Serangan Fisik Kematian Kehilangan Putus Hubungan Dengan Seseorang Yang Berarti Hilangan Rasa Cinta Ketakur Terhadap Fisik Hilang Kontrol Lingkungan Terlalu Padat Terlalu Kodit Terlalu Membuat Sumpah Seperti Itu Bisa Menunculkan Selain Kekerasan Terapinya Bisa Diberikan Pada Pasien Antara Lain Adalah Komunikasi Terapetik Pada Pasien Ataupun Dengan Melakukan Tindakan Seperti Management Fosis Preclusion Restrain Dan juga Siprofarmakologi Memang Stratif Ketua Ketua Pada Pasien Melakukan Perasaan Ini Terbagian Jadi Strategi Pesentis Mencukuhannya Antisipatif Dan juga Strategi Untuk Pengurungan Pesentis Ini Biasanya Untuk Menunculkan Kesedaran Diri Pasien Latihan Kesedaran Diri Penfes Dan Latihan Asertif Untuk Bisa Bereson Dengan Ramah Dengan Baik Pada Orang Lalu Strategi Antisipatif Dengan Komunikasi Perubahan Lingkungan Tindakan Perlaku Nah Yang Usang Perawatan Yang Lain Adalah Defisit Perawatan Diri Defisit Perawatan Diri Ini Merupakan Ketidak Mampuan Pemampuan Pada Seseorang Untuk Memenuhi Atau Melakukan Aktifitas Perawatan Diri Mandi Berlihat Makan Minum Toileti Ya Untuk Diagnosis Defisit Perawatan Diri Ini Memang Terkait Dengan Kemampuan Individu Untuk Bisa Memenuhi Kebutuhan Apa Namanya Perawatan Dirinya Perawatan Diri Ini Tidak Hanya Personal HG Tapi Kebutuhan Makan Minum Berhias Dan Juga Toileting Nah Jadi Defisit Perawatan Diri Itu Antara Lain Kurang Perawatan Diri Mandi Atau Kebersihan Kurang Perawatan Diri Mengenakan Pakaian Kurang Perawatan Diri Makan Kurang Perawatan Diri Toileti Nah Jadi Nanti Silahkan Teman-teman Harus Diperhatikan Betul Pada Pasien Tersebut Kemampuan Perawatan Dirinya Itu Yang mengalami Masalah Di bagian Apa Apakah Di bagian Mandi Personal Higinya Atau Di Kemampuan Pakaian Berhias Makan Ataupun Relating Nah Gimana Untuk Tentang Respon Perawatan Diri Sebetulnya Setiap Individu Itu Sudah Mampu Untuk Merespon Atau Memenuhi Perawatan Diri Ditunjukkan Dengan Respon Adaptif Perawatan Diri Yang Seimbang Kemudian Sudah Mulai Mengarah Ke Respon Perawatan Diri Yang Adaptif Itu Kadang Perawatan Diri Kadang Tidak Merawat Maka Untuk Respon Adaptif Adaptif Tidak Melakukan Kawatan Diri Jadi Sposisi Dan Persifitas Sama Mulai Dari Faktor Perkembangan Gambuan Tumbuh Kembang Kemudian Biologis Itu Menulis Beberapa Penyakit Perkembangan Fisik Kemampuan Tesis Menurun Sosial Nah Faktor Persifitas Sanya Teralain Adalah Penurunan Motivasi Untuk Hibu Kemudian Kehilangan Apa namanya Kehilangan Orang yang Sangat Dicinta Dihar Gaya Yang Sampai Saat ini Menjadi Panutan Kemudian Perusakan Kognitif Kecelakaan Ataupun Karena Adanya Konsumsi Obat-obatan Terlalu Lama Kemudian Kecemasan Gelah Atau Lemah Yang Dialami Individu Sehingga Kurang Mampu Melakukan Perawakan Diri Nah Kedadan Gijalanya Ini Yang terlain Kondisi Fisik Kedan Bau Pakaian Kotor Rambut Kulit Kotor Cuku Panjang Kemudian Gini Keter Setai Bau Mulut Penampilan Tidak Api Nah Untuk Kondisi Psikologi Situ Antara Lain Ada Malas Tidak Inisiatif Menarik Diri Risos Merasa Tidak Berdaya Dan Berendah Diri Untuk Kondisi Sosialnya Pasien DPD Ini Tentunya Akan Menunjukkan Gejala Interaksi Yang Kurang Terhadap Orang Lain Gejatanya Kurang Tidak Mampu Berperilaku Sesuai Normal Cara Masam Tidak Satur BAB Dan Di Instruksikan Ini Untuk Di Diagnosis Di Nanda Mulai Dari Mandi Eliminasi Berpakaian Dan Makan Semuanya Sudah Dari Nanda Teman-teman Nanti Bisa Ngecek Di Sana Untuk Definisi Dan Batasan Paras Ke Pandan Gejala Jadi Nanti Teman-teman Bisa Memilah Pandan Gejala DPD Ini Masuknya Ke DPD Yang Mana Apakah Mandi Eliminasi Berpakaian Ataupun Makan Demikian Untuk Materi Pengolongan Gangguan Jiwa Berdasarkan Nanda Ini Masih Ada Dua Lagi Untuk Diagnosis Kerawatan Jiwa Berdasarkan Nanda Yaitu Untuk Waham Dan Risiko Bunuh Diri Nanti Untuk Waham Dan Risiko Bunuh Diri Silahkan Teman-teman Nanti Sambil Search Untuk Materi Risiko Punuh Diri Dan Juga Waham Silahkan Ditambahkan Nanti Dinanda Juga Sambil Dicari Untuk Pertemuan Saya Cukupkan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh